Sungai Ciliwung Sahabat Salihap pasti sudah familiar dengan Sungai Ciliwung kan? Ya, sungai sepanjang 120 km yang terbentang dari daerah Bogor sebagai hulunya hingga ke utara Jakarta sebagai hilirnya ini merupakan sungai yang dahulunya menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat dan habitat berbagai jenis ikan. Namun saat ini image dari Sungai Ciliwung sudah berubah. Sungai Ciliwung menjadi identik dengan berbagai sumber masalah. Seperti yang kita ketahui, sejak maraknya berbagai bangunan rumah, perkantoran, serta kawasan bisnis lainnya, Sungai Ciliwung jadi dipandang sebelah mata. Sampah serta limbah dari berbagai tempat dibuang ke Sungai Ciliwung. Hal ini akhirnya menyebabkan sampah tersebut menyumbat saluran air dan mengakibatkan sungai menjadi bau, kotor, dan itu saja banjir. Kurangnya kepedulian masyarakat menjadi salah satu penyebab sulitnya perbaikan kondisi Sungai Ciliwung, baik yang secara aktif berkontribusi terhadap pencemaran sungai, hingga yang sekedar apatis atau yang tidak ingin tahu. Karena hal itulah, saat ini terdapat satu komunitas yang memfokuskan kegiatannya terhadap aktivitas di Sungai Ciliwung, namanya Komunitas Ciliwung Depok. Komunitas yang sudah berdiri sejak tahun 2012 ini hadir di tengah-tengah keresahan warga tentang alih fungsi sempadan yang terjadi. Komunitas ini adalah salah satu komunitas yang sangat peduli terhadap lingkungan khususnya Ciliwung yang ada di Depok. Dalam melakukan aksinya, para relawan KCD biasanya berkumpul di jembatan Grand Depok City atau GDC, sementara untuk sekretariatnya berada di perumahan wartawan Purimulya. Relawan yang ikut dalam komunitas ini pun berasal dari berbagai kalangan. Ada wira usaha, pegawai, mahasiswa, pelajar, hingga warga sekitar Bantaran Sungai, termasuk Rangi, salah satu relawan yang memang tinggal di sekitar Sungai Ciliwung. Kira-kira apa ya yang membuat Rangi tergerak untuk menjadi salah satu bagian di komunitas Ciliwung Depok ini? Kenapa mau jadi relawan disini? Karena kebetulan saya tinggal di Sepadan nih, Sepadan Sungai Ciliwung. Nah, pas saat banjir itu, saya berhati nih ngeliat Sungai Ciliwung yang mulai kotor. Lalu saat banjir, banyak sampah yang kebawa kan, gue harus. Nah, saya pikir kan, apa ini karena kurangnya kepercualian masyarakat. Nah, mulai dari situ hati saya tergerak buat menjaga Ciliwungnya. Taufik Desolek selaku koordinator komunitas ini pun mengakui bahwa persoalan sampah yang telah membudaya tidak mudah diselesaikan. Taufik beserta para relawan lainnya selalu berusaha untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Depok terhadap Sungai Ciliwung, terutama warga yang tinggal di daerah aliran sungai atau das. Karena warga tersebut pasti akan lebih sering berinteraksi dengan sungai yang mempunyai das sebesar 387 km persegi ini. Nah, untuk sahabat saliha yang ingin kenal lebih dekat dengan komunitas Ciliwung Depok, yuk kita simak informasi menarik dari Pak Taufik selaku koordinator komunitas ini. Komunitas Ciliwung Depok ini kumpulan relawan, pegiat sungai. Kita ini punya misi dan visi itu mengajak warga kampung yang dilalui oleh sungai Ciliwung, terutama Ciliwung Depok, untuk melakukan kegiatan dalam rangka merawat dan menjaga Ciliwung di wilayahnya. Pengertian gini, kalau setiap kampung merawat Ciliwung yang ada di kampungnya, sepadan sungainya, tebingan yang terdiri dari tebingan, vegetasi, itu akan bersih dari sampah. Karena Ciliwung ini kalau dia meluap akan membawa sampah dari atas, dari ulu. Ketika dia surut, akan menyisakan sampah-sampah yang mengotori tebingan dan vegetasi yang ada. Awalnya itu kita menuntut pemerintah menetapkan garis sepadan sungai. Karena ada aturannya sepadan sungai itu adalah wilayah konservasi, tidak boleh dialih fungsi, tidak boleh dilakukan apapun, disentuh apapun. Itu awal perjuangan kita. Kegiatan kita kalau dikelompokan ada dua. Kegiatan di sungai, di airnya, yaitu penjelajahan. Atau orang kampung sini sebut ada yang bilang ngumpal, ada yang bilang ngalun. Sebenarnya penjelajahan sungai. Dan ada susur Ciliwung. Susur itu bergerak di daratannya, di sepadannya. Itu dua kegiatan utamanya. Nah, detail-detail kegiatan itu macam-macam. Yang penting kegiatan itu aktivitasnya, nafasnya berbau lingkungan semua gitu, apapun gitu. Jadi kita mengajak relawan-relawan yang punya pengetahuan lebih untuk beraktifitas di sini. Sasarannya selain ke lingkungan alam Ciliwung, ke masyarakat. Dari dua kegiatan utama yang sudah dijelaskan oleh Pak Taufik tadi, kegiatan yang rutin dilakukan oleh teman-teman relawan dari komunitas Ciliwung Depok adalah penanaman bibit pohon dan pembersihan sampah di sepanjang area pinggir sungai. Seluruh anggota relawan turut ikut andil dalam pembersihan lingkungan ini. Sementara untuk kegiatan piket Ciliwung yang dilakukan dengan mengarungi sungai Ciliwung, dilakukan secara periodik. Kegiatan piket Ciliwung ini juga mempunyai fokus yang sama dengan kegiatan rutinnya, yaitu membersihkan sampah. Tidak hanya itu saja sahabat saliha, di sungai ini komunitas Ciliwung Depok juga seringkali mengadakan event-event seru dan menarik lho. Seperti saat hari kemerdekaan, seluruh relawan komunitas Ciliwung Depok dan masyarakat setempat mengadakan upacara kemerdekaan di area sungai Ciliwung. Bahkan kegiatan olahraga pun bisa dilakukan di sungai ini, seperti Flying Fox dan Bridge Jump. Menarik ya sahabat saliha, bagi sahabat saliha yang berminat untuk bergabung dengan komunitas atau hanya sekedar ingin menikmati kawasan sungai Ciliwung Depok, weekend adalah waktu yang cocok untuk mendatangi tempat ini, karena biasanya di saat weekend akan banyak sekali kegiatan yang diadakan oleh komunitas ini sahabat saliha. Setelah ini akan ada ustad kembar yang akan bercerita mengenai salah satu sifat di dalam diri manusia. Tetap bisa lihat ya. Pergi ke luar negeri, di umat, di medsos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.